Halo, Assalamualaikum Balik lagi di channel youtube aku Remy Marlina Oke guys, di video kali ini Aku mau sharing ke kalian terkait Aplikasi tempat menulis dan membaca Yang menghasilkan uang Stay tune terus ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Oke guys, jadi langsung aja Disini aku mau sharing ke kalian Terkait aplikasi apa aja Yang bisa dijadikan wadah Tempat menulis dan Membaca tulisan ya tentunya Dari karya-karya teman-teman Menulis pemula ataupun penulis Yang sudah terkenal Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya WebNopel, nah di WebNopel ini Merupakan suatu platform situs online ya Situs online gratis Yang bisa dijadikan tempat wadah Teman-teman untuk menulis Nih yang masih bingung Mau nerbitin tulisan Tapi masih bingung platformnya dimana gitu Hanya terkumpul aja Ataupun terdiam saja tulisan-tulisan tersebut Di PC ataupun di laptopnya teman-teman Tanpa dipublikasikan ke halayang umum Nah disini aku mau sharing Mengenai aplikasi apa aja sih Yang bisa teman-teman jadikan wadah Tempat menulis Kemudian tentunya juga menghasilkan uang Lumayan ya Buat nambah-nambah uang jajan Jadi aplikasi yang pertama adalah Aplikasi Dreamy Nah ini mirip dengan Wattpad Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya Dengan Wattpad Yang mana dulu dari Hanya cerita-cerita pendek Tapi bisa sampai sekarang Sudah eksis gitu ya Eksis dan juga terkenal Dreamy ini juga sama Aplikasinya bisa teman-teman unduh Di aplikasi Playstore Silahkan nanti teman-teman tinggal unduh Di dalam aplikasi ini juga Selain teman-teman dapat menulis Tapi juga teman-teman dapat Membaca tulisan-tulisan Karya orang lain juga Nah ada pun untuk Bisa bekerja sama Untuk menghasilkan uang Tentunya ya Melalui aplikasi Dreamy ini Ada tiga jalur yang bisa teman-teman lakukan Untuk menirim tulisan ke Dreamy ini Yang pertama adalah Jika teman-teman sudah memiliki viewers Kurang lebih seribu ya Seribu viewers di Wattpad Itu bisa teman-teman ajukan kepada pihak Dreamy Untuk penandatangan kontrak Kemudian yang kedua adalah Dengan seleksi naskan Memang ini waktunya ada yang cukup lama Teman-teman itu waktunya sekitar Satu sampai dua bulan Untuk proses pengajuan kontraknya Kemudian yang ketiga adalah Dengan teman-teman mengumpulkan Love dan like di Dreamy ini Jadi itu bisa diajukan juga Untuk penandatangan kontrak Dengan pihak Dreamy Untuk teman-teman menghasilkan uang Kayak gitu ya Jadi selain rajin membaca Teman-teman juga harus rajin menulis Begitupun selain rajin menulis Teman-teman harus rajin membaca Nah kemudian yang kedua adalah Storyel.co Siapa yang tidak kenal dengan aplikasi ini Storyel.co juga Menampung Ataupun menampung Bagi teman-teman Ataupun Siapapun itu yang memang Ingin menulis Tapi masih kekurangan ide Ataupun inspirasi Nah di dalam Storyel.co Juga ada forum diskusi Atau Dan forum kolaborasi Untuk teman-teman Ingin menulis Kemudian Menangkan Menulis Kemudian mencari inspirasi Dari rekan-rekan penulis Lainnya Dan Storyel.co ini Juga bekerja sama Dengan nulis Buku.com Jadi ini teman-teman Yang tidak punya ide Boleh tuh Langsung diskusi Di Storyel.co Untuk melakukan Penerbitan buku Itu bisa juga Jadi ada forum diskusinya juga Nah untuk menghasilkan uangnya Seperti apa Di Storyel.co Storyel.co ini juga Selain platform tempat menulis Ada bisa juga Membaca Dan membaca yang premium Sehingga nanti teman-teman Mendapatkan koin Kemudian koin itu Akan tersimpan Dalam Storyel.co Saya kisahnya Storyel.co Nah di dalam Koin yang tersedia Di dalam Storyel.co ini Bisa teman-teman Menggunakan Untuk membaca Tulisan-tulisan Yang berbayar Di dalam Storyel.co Jadi gitu Enak kan Menulis Sambil menghasilkan uang itu Luar biasa Itulah yang bisa dijadikan Royalty Nantinya Untuk teman-teman Yang sudah Menyiapkan karyanya Atau yang sudah Menulis karyanya Di Storyel.co Kemudian Yang selanjutnya Adalah Novelmi Nah Novelmi ini Sama platform gratis juga Bisa teman-teman Akses untuk Menulis Dan membaca Dan membaca ya Ada yang premium Ada juga yang gratis Nah Ada pun untuk yang premium ini Memang Berbayar Tiap terbab itu ya Di Novelmi ini Tiap bab itu Berbayar Dan bayarannya tersebut Dialokasikan Kepada Para penulis Yang sudah Mengirimkan tulisannya Ke Novelmi Jadi Tidak Tidak Menghargai Dan mengapresiasi Bagi para penulis Yang sudah Mengirimkan tulisannya Ke Novelmi Kayak gitu Kemudian Yang selanjutnya Adalah Noveltoon Siapa yang Bidah kenal Dengan Noveltoon Ini merupakan Aplikasi Yang bisa teman-teman Unduh Di Google Play Store Yang penggunanya Sudah jutaan Intinya Teman-teman Kalau di Noveltoon ini Saya sarankan Teman-teman Rajin mengirimkan tulisan Atau rajin Menulis saja Karena minimal Dengan teman-teman Sudah memiliki Kurang lebih 30 ribu kata Di Noveltoon Itu teman-teman Sudah bisa Mengajukan Penandatangan kontrak Untuk teman-teman Jadikan penghasilan Untuk teman-teman Mendapatkan penghasilan Di Noveltoon Jadi selain teman-teman Membaca Menulis Maksudnya Menulis Kemudian Teman-teman juga bisa Di sini juga ada tempat Membaca juga Dari Karya-karya lainnya Dan Dari aplikasi Yang sudah aku sebutin Nanti itu Genre Tadi itu Genre-nya beragam ya Silahkan teman-teman Karena ini sifatnya Web Novel Jadi itu biasanya Bentuknya cerita-cerita ya Genre romantis Genre komedi Dan lain sebagainya Mungkin itu yang dapat Aku sharingkan Mengenai aplikasi Yang bisa teman-teman Jadikan Wadah tempat menulis Dan membaca Tentunya menghasilkan Royalty Ataupun uang Untuk teman-teman Mungkin dari aku Cukang sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe To me Thank you Sub indo by broth3rmax